Tahun 2025 tinggal 5 bulan lagi saatnya masyarakat harus siap-siap karena disinyalir akan ada berbagai kenaikan iuran maupun harga pada tahun depan. Apa saja kenaikan tersebut kita akan bahas lengkapnya. Awas 2025 bakal jadi petaka rakyat RI siap-siap. Kita ke slide yang pertama, sinyal tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan tetap naik menjadi 12% pada 2025 ini semakin jelas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kenaikan itu telah jelas menjadi amanat dari Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah atau UUHKPD. Meski begitu Erlangga menekankan masuknya, masuk tidaknya keputusan kenaikan PPN dalam APBN tahun depan harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo saat membacakan nota keuangan dan RUAPBN 2025. Pemerintah pun telah melakukan simulasi penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025. Namun untuk penerapannya masih tergantung keputusan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sesuai dengan ketentuan UU Harmonisasi Perpajakan atau HPP mengenai pengenaan tarif PPN 12% itu diamatatkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun karena ada permintaan dari sektor usaha, khususnya pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia supaya ditunda. Simulasi itu juga dilakukan untuk melihat dampaknya. Ada pun Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso mengatakan berdasarkan hitungan pemerintah, kenaikan PPN 12% akan menambah penerimaan negara sebesar Rp70 triliun. Lebih jelasnya Susi ini mengungkapkan bahwa kalau dampak potensinya kan gampang hitungnya naik dari 11% ke 12%, itu kan berarti naik 1%. 1 per 11 itu kan katakan 10% dari total PPN kita. Realisasi setahun Rp730 triliunan, berarti kan tambahannya sekitar Rp70 triliun. Hitung dengan dampak ekonominya kira-kira kalau dengan itu bagaimana nanti kemampuan bisnis serta sektor industri kita dan sebagainya tinggal disandingkan. Nah, yang kedua yang juga akan mengalami kenaikan pada tahun depan yakni iuran BPJS Kesehatan yang dikabarkan akan naik pada tahun 2025. Sebagai mana dikatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Meskipun begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah belum membahas besaran tarif iuran yang akan naik itu. Sebagai mana diketahui Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas 1 dan juga 2. Dan kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar KRIS mulai 30 Juni 2025 yang diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2024. Sementara itu dia memastikan iuran peserta kelas 3 tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Nah sayangnya Gufron belum mengungkapkan kapan tempatnya iuran besaran tersebut dari BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan. Namun dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden. Adapun Gufron ini juga menjelaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya setiap kelas pertama peserta ini bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya. Ya berikutnya pemerintah juga berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan. Rencananya kebijakan ini terungkap dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Dalam dokumen tersebut ini pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar. Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu penyaluran BBM subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga yang kaya. Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta kiloleter pertahunnya. Selain itu keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 67,1 triliun rupiah pertahun. Selain itu selain juga berencana memangkas subsidi BBM pemerintah juga berencana untuk memangkas subsidi liquefied petroleum gas atau gas LPG ukuran 3 kg. Bahkan subsidi tersebut direncanakan akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Eidi Suparno ini mengatakan pemerintah berencana untuk mengubah skema pemberian subsidi pada produk gas tabung 3 kg atau gas melon ini menjadi BLT. Namun ia menyebut rencana ini masih dalam pembahasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM bersama dengan DPR. Meski begitu menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi ini diganti langkah baru bisa berjalan pada 2026 mendatang. Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial untuk memastikan betul siapa yang berhak untuk menerima dan yang tidak. Padahal saat ini menurut Eidi masih ada yang perlu dibenahi dari DTKS saat ini agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran. Nah tentunya jika subsidi gas LPG 3 kg ini dialihkan maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi. Komisi 7 DPR RI mengungkapkan harga asli atau harga keekonomian dari tabung LPG tersebut. Nah tepatnya ini Eidi mengatakan bahwa di dalam siap tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah sebesar 33 ribu rupiah. Jadi kalau harga sekarang adalah katakan saja 20 ribu rupiah D harganya arti akan keekonomiannya 53 ribu rupiah kan? Kurang lebih kalau keekonomiannya seperti itu. Nah diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dan juga pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Adapun sebelumnya pemerintah menargetkan subsidi dan kompensasi energi bisa terpangkas 671 triliun rupiah pada tahun 2025 mendatang. Ini dapat tercapai jika transformasi subsidi dan kompensasi energi bisa dijalankan dalam jangka pendek atau tahun depan. Terima kasih telah menonton!